Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Kali ini aku lagi kangen serundeng khas Jawa Serundeng kelapa aja, tanpa daging yang rasanya gurih, manis dan sedikit pedas Nah, ini enak banget untuk makanan siangat atau laut lainnya Oke, yuk kita mulai masak Pertama kita haluskan bumbu-bumbu dulu ya Nah, seperti ini kita haluskan bumbu-bumbu sampai benar-benar halus ya Selanjutnya kita tumis bumbu halus tadi hingga benar-benar matang Setelah bumbu matang, masukkan air asam Jawa dan bumbu rempah ya Nah, selanjutnya masukkan 1 butir kelapa, itu pilih yang setengah tua ya teman-teman Selanjutnya masukkan bumbu, kaldu ayam atau sapi, kemudian gula pasir dan sedikit garam Garam sedikit dulu ya, karena nanti akan dimasak lama Nah, selanjutnya tambahkan gula merah Gula merah ini agar rasa manisnya itu semakin enak, ada rasa gurih gitu Nah, selanjutnya tinggal kita masak sambil diaduk-aduk terus Hingga serundeng agak kering Nah, disini yang perlu waktu sedikit lama Tapi, kalau kita memakai wajan atau pan yang bagus Itu tidak akan sesah kok Mudah aja ngaduk-ngaduk ringan, mulus, nggak lengket di pan Itu yang paling membantu dalam kita membuat serundeng ya Nah, seperti ini kita aduk-aduk terus Nah, ciri serundengnya sudah hampir matang itu kalau sudah ringan diaduk-aduk Jadi, terasa ringan dan bunyi apa kayak kelapa yang mengering gitu Nah, ini sesuai selera mau kering banget atau agak basah juga boleh Oke, selamat mencoba Terima kasih